Hai, perkenalkan nama saya Nauras Talifani dari kelas 7G. Di video ini saya akan menjelaskan tentang gunung berapi. Beberapa gunung berapi terbentuk karena tabrakan dua lempeng. Jika terdapat dua lempeng yang bertabrakan, maka lempeng yang memiliki masa jenis yang lebih besar akan menekuk ke bawah lempeng yang masa jenisnya lebih rendah. Salah satu rangkaian gunung api yang dikenal adalah cincin api pasifik atau disebut Ring of Fire. Cincin api pasifik merupakan pusat gempa dan rangkaian gunung berapi di sekitar samudera pasifik. Hampir 90% pusat gempa berada di sepanjang cincin api pasifik. Ternyata, Indonesia terletak di dalam cincin api pasifik. Akibatnya, di Indonesia banyak terbentuk gunung api. Hal tersebut dikarenakan latang Indonesia berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Gunung api tersebut membentuk sebuah barisan yang membentang dari bagian barat hingga timur Indonesia. Rangkaian gunung berapi membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga ke Pulau Maluku. Berikutnya, erupsi. Erupsi disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus menerus mendorong magma. Dengan demikian, magma akan terus naik menuju ke permukaan. Dalam perjalanannya, magma memiliki suhu hingga 1200 derajat celcius akan melelehkan batuan di sekitarnya. Akibatnya, terjadilah penumpukan magma. Tekanan udara yang berasal dari dalam bumi lambat laun semakin besar, sehingga tersimpan energi yang besar untuk mendorong magma keluar. Jika litosfer yang berada di atas magma tidak mampu menahan tekanan dari dalam bumi, maka terjadilah erupsi. Magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung api. Energi yang tersimpan tersebut dilepaskan dalam bentuk ledakan dan semburan yang kuat saat erupsi. Seperti pada gambar tersebut, terdapat gambar proses erupsi. Material yang dikeluarkan saat lusan gunung berapi meliputi material padat, cair, dan gas. Hasil lainnya dari lusan gunung api adalah lava dan lahar. Lahar merupakan lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Selain itu, letusan gunung berapi juga menghasilkan gas beracun, yakni hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan hidrogen dioksida. Selain material tersebut, letusan gunung berapi juga menghasilkan awan panas atau aliran piroplastik atau yang dikenal oleh masyarakat dengan nama Wadus Gempel. Letusan gunung berapi memiliki daya penghancur yang besar. Material berbahaya seperti lahar dan abuvel, kanik, dapat merusak segala sesuatu yang dilewat dinia. Lava pijar yang keluar saat erupsi juga dapat menyebabkan hutan di sekitar gunung terbakar. Berikutnya, untuk mempermudah membaca aktivitas gunung api dan proses evakuasi, dibuatlah tingkat isyarat atau status gunung berapi. Badan geologi, kementerian energi, dan sumber daya manusia membedakan status gunung api menjadi empat tingkatan, yaitu level terendah adalah status normal dengan warna isyarat hijau. Tingkat level paling tinggi adalah status awas dengan isyarat warna merah. Secara lengkapnya yaitu, empat tingkatan tersebut, yang pertama normal, yang kedua waspada, yang ketiga siaga, dan yang keempat adalah awas. Kita dapat membaca alam sebagai petanda gunung tersebut akan meletus, yaitu Di daerah sekitar gunung api yang akan meletus akan memiliki suhu yang meningkat, dan air dari sumber air gunungan menjadi hangat, serta beberapa sumber air dapat mengering. Selain itu, gempa kacil yang terjadi terus menerus di sekitar gunung api juga merupakan tanda bahwa gunung tersebut akan meletus. Serta kita juga dapat memprediksi bahwa gunung api akan meletus dengan melihat perilaku hewan yang tinggal di gunung. Jika hewan yang tinggal di atas penggunungan melibur imigrasi turun gunung, maka itu merupakan tanda bahwa gunung akan meletus. Jika kita sudah mengetahui gunung akan meletus, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengungsi ke tempat yang aman atau ke titik evakuasi. Selain pertanda di alam di atas, kita juga harus mengikuti arahan dari pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Secara garis besar, tindakan siaga bencana gunung meletus antara lain mengungsi, membawa barang bawaan, berlindung, siaga diri, serta kita juga harus menggunakan masker, sabu tangan, atau kain untuk melindungi pernafasan dari dungu vulkan. Walaupun efek kerusakan akibat letusan gunung berapi sangat besar, namun letusan gunung berapi juga memberi dampak positif bagi kita. Tanah yang dilalui oleh material vulkanik gunung berapi dapat digunakan sebagai lahan petanian. Akibat letusan gunung berapi, maka mineral yang berada dalam tanah akan keluar bersama lahir dingin dan material lainnya. Akibatnya, tanah yang dilalui lahir dingin atau material lainnya yang mengandung mineral tinggi akan menjadi tanah yang cukup subur secara alamiah. Selain itu, letusan bernampak positif bagi bisnis dan perekonomian. Apu vulkanik hasil letusan gunung berapi dapat dimanfaatkan sebagai campuran adonan semen bahan bangunan. Selain itu, sisa-sisa letusan juga menghasilkan bahan tambang yang bernilai tinggi, seperti belerang, bualam, dan lain-lain. Bisnis pariwisata juga dapat berkembang pasca letusan gunung berapi. Daerah di sekitar gunung berapi pasca erupsi bisa dijadikan sebagai objek wisata yang menyajikan suasana khas erupsi gunung berapi. Dengan berkembangnya bisnis tersebut, lapangan pekerjaan juga semakin terbuka. Kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar gunung berapi juga meningkat. Sekian video mengenai gunung berapi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa!